saya posisikan horonnya 70 derajat nah ini penasaran nih jadi kalau linearay konvensional tanpa ada bantuan horon seperti begini tentunya fix fix 100, 190, 90 jadi gak bisa disempitkan lagi nah kita lihat reaksinya teman-teman jumpa lagi di konten HPM kita kedatangan produk baru dari linearay hooper hooper LA212 itu udah banyak saya bikin kontennya dan udah kedistribusi luar biasa dan ini adalah adiknya LA20P yaitu 2x10 inch yang menarik ini sangat luar biasa ya ini kecil loh ini 78 cm saja jadi ini saya sendiri bisa jadi biasa saya review yang 12 nya itu panjang 95 cm kurang lebih itu rasa gede banget jadi gak bisa bawa sendiri itu tentunya untuk mobile untuk beberapa vendor rental butuh yang compact size tentunya nah ini jadi solusinya yaitu LA20P yang menarik dari linearay ini itu secara finishing dan desain itu tetap sama dia menggunakan horon yang multi bisa kita geser nanti kita lihat frekuensi responnya apa sih yang unik kalau kita diginiin dan disini dan disini menggunakan twitter nya masih menggunakan seperti kakaknya yaitu coil nya 4 nih kayaknya udah gak usah saya bongkar deh ini voice coil 4 tentunya kalau voice coil 4 lebih middle nya lebih lantang ya wah ini dilapis banyak banget nih ini suku cadangnya ya ini suku cadangnya ini voice coil high 4 inch keren ya jadi rata-rata linearay yang beredar itu pakai double twitter yang 1,7 inci ataupun satu twitter yang 3 inci dan yang istimewa ini menggunakan twitter 4 inci tentunya mid nya sangat lantang nanti kita cek sound teman-teman tentunya seperti biasa kita gunakan headset ya pengen dengar kualitas bunyinya ya nanti kita cek sound beberapa lagu ya beberapa lagu dan disini kita langsung lihat untuk frekuensi responnya nah ini teman-teman harus tau ya ini untuk daya maksimal dia peaknya secara keseluruhan 2400 berarti kalau power 1200 watt di impudensi 8 ohm ini udah sangat mumpuni ya kita bisa geser seperti begini nah kalau dia seperti begini teman-teman hornnya dia bekerja di 70 derajat apa sih kelebihannya kalau kita tutup semua seperti begini dia akan bekerja secara horizontal di 110 derajat tentunya jauh lebih lebar lagi ada plus minus semakin lebar otomatis dia tidak akan semakin jauh high frekuensinya semakin sempit semakin sempit seperti begini 70 derajat tentunya si high frekuensi bisa jauh lebih jauh lagi nah ini seperti begini nah jadi teman-teman saya kasih contoh yang produk dari HK Cosmos ini saya buka website jadi produk ini produk ini punya beberapa varian varian yang seri ini ini untuk yang jarak jauhnya ini bekerja di 60 derajat 1, 2, 3 nya kalau yang produk seri ininya adiknya lagi ini bekerja di 80 derajat yang paling kecilnya ini ini 10 inch ini 8 inch ini 6 inch ini bekerja di 100 derajat akan seperti begini hasilnya nah rata-rata venue jadi contoh kita target area kita sampai 60 meter berarti akan ada yang kita sempitkan seperti ini yang C10 yang 10 inch nya jadi inilah yang disempitkan nah kalau si HK Cosmos ini bekerja di 60 derajat ya jadi untuk paling jauh yang C8 8 inch ini bekerja di 80 derajat jadi masing-masing ada target areanya masing-masing jadi itu pentingnya teman-teman kalau mendesain sound system konsultasikan ya nah seperti begini nanti efeknya kesini jadi seperti ini horizontal asimetrik sound distribusinya seperti begini jadi yang 60 derajat semakin jauh tentunya akan semakin lebar benar gak ya gimana kalau 100 derajat yang kuning ini kalau dia semakin jauh di jarak 60 meter berarti dia akan semakin buyar nah itu pentingnya horon seperti begini teman-teman dari hooper LA210P jadi saat kita sempitkan di 70 derajat dia akan menyerupai seperti begini dan tengah-tengah juga kita bisa sempitkan juga ya bekerja di mungkin dari 110 kita ke 80 bisa ya jadi kita tinggal sempitkan oke efeknya akan seperti begini wah keren banget saya udah coba nanti kita akan lihat di pengukuran smart life saat kita buka seperti begini 110 derajat akan seperti apa respon akustiknya saat kita buat dia horon horizontal di 70 derajat akan seperti apa hasil reaksinya baik seperti ini saja umum lean ray ini udah waterproof tentunya ya jangan lupa kita akan check sound sebelum check sound kita lihat frekuensi responnya seperti begini saya atur on exit langsung aja nah seperti begini on exit berarti dia akan ada berada di tengah-tengah kita lihat horornya normal ya horornya normal dan frekuensi responnya kita disini ada dari minus 6 dari 70 hertz buletin 70 hertz sampai di 20 kilo hertz minus kalau kita ambil di minus 6 di 18 kilo hertz tentunya 17,5 kalau kita sampai mentokin itu di minus 9 sampai 20 kilo hertz ini non-proses kalau udah proses tentunya jauh lebih bagus lagi secara kasat mata tetapi teman-teman ingat teknik ekualisasi tentunya kalau teknik ekualisasi itu gak flat itu gak enak buat teman-teman mungkin ya sebagian ya kalau semakin kenceng gain semakin kenceng lean ray kita putar itu tentunya yang kita butuhkan high frekuensi low frekuensi kalau kita flatkan itu dia akan jauh lebih cempreng nantinya jadi jadi saat ekualisasi itu nanti kita buat kontennya deh bagaimana eksekusi lean ray untuk jarak dekat dan sampai jarak jauh bagaimana proses ekualisasinya tentunya seperti saya kasih gambaran kalau saya nge-cue untuk lean ray begitu saya 1000 hertz ke bawah saya gak e-cue frekuensi 1000 hertz ke bawah saya tidak e-cue saya biarkan contoh 1000 hertz ke bawah ini 1000 hertz ini seperti ada gunung ini mungkin secara kasat mata ini ganggu ini gak flat ini no 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 salah teman-teman makanya banyak lean ray hasilnya cempreng itu banyak kan di-eq di-low nya salah karena telinga manusia itu unik teman-teman nanti kalau pas kenceng itu enak banget kalau low nya gak kita eq justru kalau kita eq jadi cempreng banget high frequency yang kita perlu nah disini yang unik contoh ini frekuensi yang tinggi ini 2,3k ini proses on exit blamdan itu akan sama saat kita udah gantung dan proses eq nya off exit jadi kita jangan lakukan apapun saat kita posisi on exit atau jarak dekat dengan speaker kalau belum diproses sayang banget dan ini mungkin teman-teman lihat high frequency roll off nih dari 17kg enggak nanti kalau udah digantung jumlahnya udah banyak kita hanya selving sedikit saja ini udah naik kembali normal semuanya dan ces-ces nya dapet banget itu nanti di konten berikut ya kita lihat ini kan saya udah capture ini posisi horn nya seperti begini oke seperti begini saya posisikan horn nya 70 derajat nah ini penasaran nih jadi kalau lintre konvensional tanpa ada bantuan horn seperti begini tentunya fix fix 100 190 jadi enggak bisa disempitkan lagi nah kita lihat reaksinya ini teman-teman coba kamera dekat jadi terjadi selving terjadi pengangkatan gain secara akustik mulai dari 2,5 kHz oh lihat tuh berapa diwi nih berapa diwi ayo nah tematikan tematikan dulu kita lihat nah ini yang horn posisi 100 derajat 110 derajat berarti di titik ini 0 ya 0 ya 0 ya 0 diwi kita angkat di posisi 3 derajat tadi ya ini naik naik 4 db 4,5 db jadi ini tanpa kita boosting tanpa kita selfing berlebih di high frequency secara digital di LMS itu dia udah naikin gain si horn ini udah naikin 4,5 db untuk jarak di atas 40 meter atau di belakang FOH ya jadi ini secara akustik udah bagus jadi kalau akustik udah mantep jadi kita udah digital di LMS kita mau boosting udah gak perlu lagi ya kita udah gak perlu buang-buang headroom buang-buang gain pada pada LMS nanti akan cepat pick malah kalau kita boost terlalu besar sedangkan horn ini sangat membantu ini boost secara akustik enak banget dan ini fungsinya untuk jarak di atas 40 meter kita boost ya paham ya ini dibanderol dengan harga per unitnya estimasi termahal 13,5 juta satu unitnya jadi teman-teman tentunya bisa kurang lagi kalau teman-teman serius minta spekkan berapa unit per site budget saya sekian bisa gak saya dapet line rate sekian-sekian nanti saya spek dan kita berikan diskon tentunya ya cakep saatnya kita cek sound siapkan headsetnya oke kita mulai selamat menikmati 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat datang di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Proudio!